Oya menyuruh Yuri untuk menunggu di kamarnya sembari Oya menginterogasi Coko. Coko pura-pura menangis karena takut akan dihilangkan nyawanya oleh Oya. Dalam tahisnya, Coko mengungkapkan bahwa ia menyukai Oya dan menjadi gelap mata karena hal tersebut. Ternyata Oya tidak akan melakukan apapun terhadap Coko dan akan tetap melindungi bar milik Coko seperti biasanya. Namun, Oya tidak akan muncul lagi di hadapan Coko bahkan menginjakan kakinya di bar milik Coko. Ketika Oya akan meninggalkan Coko, Coko memohon kepada Oya untuk minum bersama untuk berakhir kalinya. Tidak disangka Coko masih mempunyai niat jahat dengan mencampuri minuman Oya dengan obat. Oya langsung meminumnya. Ternyata obat yang dimasukkan ke dalam minuman Oya adalah jenis obat rangsangan yang efeknya indestan. Coko memulai menggoda Oya, tetapi Oya menyadarinya bahwa minumannya sudah tercampur obat. Akhirnya, Oya tetap meninggalkan Coko. Efek obatnya masih dirasakan oleh Oya. Oya berjalan pulang dengan dibantu oleh anak buahnya, lalu ia dibawa ke kamarnya. Yuri yang khawatir menanyakan apa yang terjadi dan menanyakan apa yang bisa ia bantu. Salah satu anak buahnya menjelaskan jenis obat yang Oya konsumsi. Yuri berlari ke arah Oya. Ternyata Oya sangat tersiksa dan menanyakan keberadaan Yuri. Oya sangat sensitif dengan sentuhan dan keringatnya bersucuran. Yuri lalu membuka baju dan memeluk Oya. Lalu mereka pun bercocok tanam dengan ganas dan kasar karena efek obatnya. Yuri menerimanya dengan ikhlas. Pagi harinya, Oya yang tersadar dari efek obat tersebut memeluk Yuri dan meminta maaf. Yuri pun senang bisa membantu Oya. Kemudian Yuri memberikan hadiah yang sudah ia siapkan kepada Oya. Oya menerimanya dengan senang hati lalu memakai hadiahnya. Dua orang pria yang mengaku detektif mendatangi kediaman Oya. Yuri mengantarkan Oya sampai gerbang depan. Salah satu pria yang lebih muda kaget melihat wanita yang bersama Oya tadi. Lalu ia mengejarnya. Ternyata pria tersebut mengenal Yuri lalu menandik Yuri menjauhi kediaman Oya. Pria tersebut bernama Jin, teman masa kecil Yuri. Jin menanyakan apakah Yuri berbacaran dengan Oya. Karena Jin mengenal ibu Yuri, Yuri tidak berani mengakuinya. Karena Jin yang sudah lama mengenal Yuri dan profesinya sebagai polisi tidak langsung mempercayai perkataan Yuri. Jin tahu bahwa Yuri berbohong. Yuri meminta agar Jin tidak memberitahukan kepada siapapun terutama ibunya. Jin yang merasa kesal karena teman masa kecilnya masuk ke jalan yang salah tidak akan membiarkan Yuri makin terjerumus. Lalu mereka menuju ke rumah Jin. Dari jauh salah satu anak buah Oya melihat mereka lalu menelpon Oya memberitahu bahwa Yuri dibawa oleh seorang polisi. Jin berencana menahan dan mengunci Yuri di rumahnya sampai Yuri berpisah dengan Oya. Tentu saja Yuri berontak lalu memohon kepada Jin untuk melepaskannya. Jin memberitahukan bahwa menjadi wanita Yakuza itu berbahaya buat nyawa Yuri. Oleh sebab itu Jin tidak akan membiarkan Yuri kembali kepada Oya. Tidak disangka Jin menyantarkan cinta kepada Yuri dan meminta Yuri untuk menjadi pacarnya. Tentu saja Yuri menolaknya karena hatinya sudah untuk Oya saja. Yuri mencoba mendobrak pintu karena Jin khawatir Yuri akan berluka akhirnya ia membukanya. Tiba-tiba pintu rumah Jin didobrak oleh seseorang. Oya muncul untuk mengambil kembali Yuri dari Jin. Tidak 1 Tidak 1 Tidak 2 Tidak 1 Tidak 2